Perempuan yang diamankan petugas kepolisian dari Satuan Reserse Narkoba Polresta Bekan Baru di rumahnya terkait peredaran narkoba masih diperiksa intensif penyidik. Dalam pemeriksaan, pelaku berinisial NS tersebut mengakui bahwa barang haram berupa 9 paket sabu siap edar yang disita polisi dalam penangkapan merupakan miliknya yang hendak dijual kembali dengan harga Rp300.000. Sementara itu, pelaku mendapatkan sabu-sabu dari ponakannya sendiri yang mendekam di lembaga permasyarakatan dalam kasus yang sama. Menurut tersangka sudah di nenek bahwa ketika jenisnya sabu tersebut diperolehnya dari TSK inisial Yudiko yang sekarang ditahan di lapas rumah. Seperti berita sebelumnya, pelaku ditangkap saat berada di rumahnya setelah polisi melakukan penyelidikan terkait laporan masyarakat yang resah dengan peredaran narkoba yang dilakukan pelaku. Devi Henrawan dan Danata melaporkan.